Maya Kurnia Indri Sari yang lahir tanggal 17 Februari tahun 1992 adalah atlet voli yang juga bekerja sebagai karyawan di Bang Jatim. Maya merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Yosudarso. Sudah hampir 20 tahun dia berkecimpung di dunia olahraga voli. Orang tua Maya mengenalkan dunia olahraga sejak ia berusia 5 tahun dan mulai mengenal voli sejak kelas 6 SD. Maya diajak ke lapangan voli di Alun-Alun Sidoarjo oleh ayahnya. Sejak saat itu, Maya mulai penasaran dan mencoba latihan. Akhirnya jiwa kompetisinya muncul sehingga memutuskan dan berkomitmen menjadi atlet nasional. Pencapaian tertinggi menurut Maya adalah bisa join di timnas tahun 2006-2016. Maya memulai dari kejuaraan daerah Liga Remaja U15 tahun di Klub Separta, dan berhasil menyabet beberapa kejuaraan setelahnya. Kejuaraan terakhir SEA Games 2015 dan kejuaraan antar Klub 2016 di Vietnam. Selain itu, dia pernah jadi pemain asing dari Indonesia pada Liga Filipina. Maya mengalami cedera lutut pada tahun 2016, hingga memutuskan untuk operasi. Setelah operasi, Maya melakukan latihan ekstra. Dia berhasil bangkit dan kembali ke lapangan tahun 2017. Proses recovery Maya terbilang cepat. Maya berhasil main perdana setelah cedera pada kejuaraan PLN. Kemudian di tahun 2018 dia main kembali di Liga BNI. Kemudian ada Liga Profesional tahun 2019, dia bersama Jakarta Elektrik PLN. Maya pun bermain di Klub Foli Surabaya Bang Jatin untuk ajang li-foli Divisi Utama 2022. Bagi Maya menjadi perempuan itu harus cerdas, independen, dan harus saling support ke dalam segala hal. Dan setiap orang itu harus berani mengejar mimpi. Demikian sekelumit biodata Maya Kurnia Indri Sari pemain Surabaya Bang Jatin di Liga BNI Divisi Utama 2022. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax